Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Z Channel Baik, kali ini saya akan berbagi informasi tentang desain sepantuk peringatan hari jadi Kota Pontenak yang ke-251 Sebagaimana edaran yang ditampaikan melalui surat elektronik atau PDF tentunya Pemerintah Kota Pontenak menghimbau pada lembaga instansi untuk memasang sepantuk di lembaga atau instansinya masing-masing dan dalam edaran tersebut juga menyampaikan, informasikan logo hari jadi Kota Pontenak yang ke-251 251 tahun Baik, langsung saja kita lihat rancangan desain sepantuk hari jadi Kota Pontenak ke-251 tahun Nah, di sini ada dua jenis ya rancangannya yaitu untuk stakeholder komunitas atau masyarakat Nah, di sini sudah dibuatkan desain sepantuknya Nah, untuk ukuran sepantuknya ini yaitu 3x1 meter 3x1 meter Nah, di sini ada pojok kiri atas itu ada logo Pemerintah Kota Pontenak kemudian di sini ada logo stakeholder komunitas dan masyarakat di sini nama stakeholder komunitas dan masyarakat di tengah-tengahnya ya kemudian di bawah kiri ini ada Wali Kota Wali Kota Pontenak dan wakil Wali Kota Foto ya kemudian di tengah teks tadi teks nama stakeholder komunitas masyarakat itu ada ucapan ya ada logo kemudian ada teks selamat hari jadi Kota Pontenak tema yang diusung yaitu Pontenak kuat Pontenak hebat nah, kemudian kita lihat dari posisi kanan atasnya di sini ada logo seperti bendera Brunei Indonesia, Malaysia apa ini Vietnam atau apa ini ya BIM IAGA kemudian ada berakhlak G20 Indonesia dan di sini ada ilustrasi ada tuku bambu kemudian ada rumah radak kemudian ada rumah kemudian ada rumah melayu kemudian di sini ada tuku katul istiwa di sini ada seperti matahari kemudian ada kopi ini ya kopi ceret gitu ya kemudian di sini ada rebana nah, ada gitar apa namanya ini ya ada laki-laki menggunakan baju teluk belanga dan perempuannya juga menggunakan khas khas melayu gitu ya nah, itulah desain desain sepanduk hari jadi kota Pontianak ke-251 tahun nah, ini tadi untuk stakeholder komunitas masyarakat atau masyarakat nah, untuk OPD instansi di sini ada sedikit perbedaan ya kalau di kalau di pojoknya sama itu ada pojok kanan kiri atas pemerintah kota Pontianak di bawahnya ini ada logo atau ilustrasi ya, tadi animasi atau karakter khas Pontianak ya, ada tugu dipotong ya kalau yang untuk stakeholder komunitas masyarakat itu ada utuh gambarnya ini ada juga gambar wali kota kota wali kota dan wakil wali kota dan di tengah-tengahnya di sini ada tulisan pemerintah kota Pontianak beserta jajaran dan staff mengucapkan di sini sama ya logo selama hari jadi kota Pontianak buat Pontianak hebat dan di bawah teks logo logo dan teks Pontianak buat Pontianak hebat ini ada nama UPD atau instansi nah, sebelah kanan atas juga sama ada logo ada tulisan BM P Eaga berahlak dan G20 dan tambahan di sini ada sekretas daerah kota Pontianak kemudian di sampingnya ini ada gambar apa itu dia simbol khas Pontianak ada meriam rumah radak ada tugu bambu nah, itulah rancangan visual desain sepanduk harik jadi kota Pontianak ke-251 Pontianak bagi anda yang ingin mendownload sepanduknya langsung saja bisa lihat di link deskripsi oke, terima kasih sudah menonton video singkat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih